Menjaga api Tuhan tetap menyala 2 Timur 1 ayat 6 dan 7 Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu Oleh penumpangan tanganku atasmu Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Artinya begini saudara Kalau kita tidak jaga api tetap menyala Atau kita tidak pernah mengobarkan supaya makin besar api ini Maka dampaknya adalah kalau api ini padam Api Tuhan ini padam dalam diri kita Maka yang muncul apa? Roh ketakutan Tetapi kalau kita punya api Tuhan terus menyala dalam hidup kita Yang ada adalah saudara Kita punya kekuatan Kita punya kasih Dan punya ketertiban, ketenangan Kobarkan, apa yang harus dikobarkan Saudara tahu bahwa dalam Alkitab Api yang menghasilkan terang Melambangkan tiga hal Yang pertama namanya hadirat Tuhan Katakan hadirat Tuhan Ya disini katakan Ibrani 12 atau 29 Sebab Allah kita adalah api yang menganguskan Jadi saudara sekobarkan hadirat Allah Yang kedua bahwa Firman Tuhan Kalau saudara benar-benar dengar firman Bahkan firman itu sampai masuk ke dalam lubuk hati Itu terus punya api bakar Semangat Doa gak bisa, baca aja firman Saudara baca firman atau dengar khotbah Itu kena api Itu membakar Membuat saudara jadi bersemangat Punya pengharapan Kayak ada tenaga gitu Yang ketiga adalah roh kudus Api lambangkan roh kudus Yohannes Pembangsa katakan Aku baptis kamu dengan air Tapi Yesus Akan membantis kamu dengan apa? Roh kudus dan api Ya kalau kita dipenuhi dengan roh kudus Itu api Api Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!